selamat menikmati Kak Nidom mau membahas luas dan keliling dari bangun datar lingkaran sebelum kita lanjut ke pembahasan dan juga contoh soal Kak Nidom mau mengingatkan buat sahabat Gen Aci yang belum subscribe channel kita langsung subscribe ya sahabat Gen Aci klik tombol merah yang ada di bawah terus kemudian klik lonceng notifikasinya pertama Kak Nidom mau menjelaskan bagian yang ada di dalam bangun datar lingkaran bagian yang pertama disebut dengan titik pusat titik pusat merupakan pusat dari lingkaran berarti ada di tengah-tengah sahabat Gen Aci bagian yang kedua yang ada di dalam bangun datar lingkaran biasa disebut dengan jari-jari lingkaran jari-jari lingkaran merupakan besaran panjang yang dihitung dari titik pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran nah contohnya seperti yang ada di samping ya sahabat Gen Aci itu disebut dengan jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R kecil jari-jari lingkaran bagian yang ketiga biasa disebut dengan sebutan diameter lingkaran atau biasa disimbolkan dengan huruf D kecil diameter lingkaran merupakan garis yang menghubungkan dari dua titik pada tepi lingkaran terhadap titik pusat lingkaran jadi garis lurus yang ada di dalam lingkaran ya sahabat Gen Aci itu pengertian secara simpelnya diameter lingkaran contohnya seperti di gambar samping contohnya seperti di gambar samping ya sahabat Gen Aci nah sedangkan hari ini kita akan membahas luas dan juga keliling pada bangun datar lingkaran tentunya kita perlu rumus untuk menghitung luas dan juga keliling pada bangun datar lingkaran rumus untuk luas lingkaran L sama dengan P kali R kali R atau P kali R kuadrat nah P merupakan rumus dasar dari bangun datar lingkaran nah P sendiri sahabat Gen Aci itu bernilai 22 per 7 atau 3,14 22 per 7 atau 3,14 loh kita harus menggunakan yang mana Kak Nitom nah untuk 22 per 7 untuk 22 per 7 kita menggunakan jika diameter atau jari-jari adalah kelipatan dari angka 7 sahabat Gen Aci sedangkan P3,14 kita gunakan ketika jika jari-jari yang diketahui bukan merupakan kelipatan angka 7 seperti itu sahabat Gen Aci bagaimana cara kita untuk menggunakan nilai dari P tersebut kita langsung masuk ke contoh soal ya sahabat Gen Aci nomor 1 diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari sebesar 7 cm diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari dengan panjang 7 cm oke sahabat Gen Aci sudah ya hitunglah luas dari lingkaran tersebut hitunglah luas dari lingkaran tersebut nah jari-jari sudah kita ketahui sahabat Gen Aci jari-jarinya adalah 7 cm berarti R sama dengan 7 cm sekarang kita langsung masukkan ke rumus ya sahabat Gen Aci jadi rumusnya untuk menghitung luas adalah L sama dengan P kali R kali R nah karena jari-jari yang kita ketahui adalah 7 cm angka 7 atau kelipatan 7 maka kita menggunakan P dengan nilai 22 per 7 berarti langsung kita masukkan ya sahabat Gen Aci untuk angkanya L sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 biar lebih mudah sahabat Gen Aci angka 7 yang ada di 22 per 7 kita coret kemudian angka 7 yang ada di sampingnya juga kita coret 7 dibagi 7 kan sama ya sahabat Gen Aci 1 jawabannya biar lebih mudah nah sekarang berarti sudah lebih mudah sahabat Gen Aci 22 dikali 1 dikali 7 22 dikali 1 dikali 22 22 dikali 7 berapa sahabat Gen Aci? sudah tahu? benar banget 154 cm persegi nah berarti luas dari lingkaran tersebut sama dengan 154 cm persegi gampang ya sahabat Gen Aci gampang banget gampang sekali pokoknya sahabat Gen Aci soal yang kedua sahabat Gen Aci soal yang kedua ini Pak Nidom modifikasi sedikit ya sahabat Gen Aci harus diperhatikan baik-baik sebuah roda memiliki diameter sepanjang 20 cm sebuah roda memiliki panjang diameter 20 cm hitunglah luas dan keliling dari roda tersebut jadi sebuah roda berbentuk lingkaran mempunyai diameter sepanjang 20 cm hitunglah luas dan juga keliling dari lingkaran tersebut atau dari roda yang berbentuk lingkaran tersebut nah yang diketahui apa sahabat Gen Aci? yang diketahui adalah diameter berarti D sama dengan 20 cm D sama dengan 20 cm untuk menghitung luas kita juga membutuhkan jari-jari maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu untuk rumus mencari jari-jari seperti ini sahabat Gen Aci D sama dengan 2 dikali R langsung kita masukkan ya sahabat Gen Aci angkanya tadi 20 sama dengan 2 dikali R nah sekarang kita balik sahabat Gen Aci R nya berada di sebelah kanannya sahabat Gen Aci R sama dengan 20 dibagi 2 R sama dengan 20 dibagi 2 20 dibagi 2 berapa sahabat Gen Aci? benar 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm berarti jari-jari yang kita ketahui adalah R sama dengan 10 cm sekarang kita menghitung luasnya ya sahabat Gen Aci kita menghitung luasnya ada yang ingat tadi rumus dari luas lingkaran seperti apa? iya rumus dari luas lingkaran adalah L sama dengan P kali R kali R nah karena jari-jari yang kita ketahui sudah ada tadi 10 cm maka kita masukkan P nya kita pakai yang mana kali Tom? kita pakai P dengan angka 3,14 karena 10 bukan dari kelipatan 7 L sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 berapa sahabat Gen Aci? 3,14 dikali 10 dikali 10 ada yang sudah tahu jawabannya sahabat Gen Aci? ada yang sudah tahu? atau bisa kita sederhanakan sahabat Gen Aci 3,14 dikali 100 10 kali 10 kan? 100 ya sahabat Gen Aci 3,14 dikali 100 ada yang tahu bagaimana cara mengalihkan koma? yang belum tahu bisa cari di video Kak Nidom sudah Kak Nidom jelaskan tentang pembagian atau perkalian dengan koma dan juga perkalian angka 10 ada sahabat Gen Aci boleh dicari nah kita kembali ke soal 3,14 dikali 100 berarti sama dengan 314 cm persegi luas dari lingkaran tersebut berarti sama dengan 314 cm persegi nah gampang ya sahabat Gen Aci sekarang tinggal kita menghitung dari keliling lingkaran tersebut rumus dari keliling lingkaran P kali D P kali diameter diameter sudah kita ketahui yaitu 20 maka kita hitung ya sahabat Gen Aci D sama dengan 20 cm tadi ya K sama dengan P kali D oke kita menggunakan kita menggunakan 3,14 aja ya sahabat Gen Aci 3,14 dikali 20 3,14 dikali 20 berapa sahabat Gen Aci jawabannya? 3,14 dikali 20 benar banget sahabat Gen Aci 62,8 cm berarti keliling dari lingkaran tersebut adalah 62,8 cm nah itu bagaimana cara kita menghitung luas dan juga keliling jika yang diketahui adalah diameternya kita harus menghitung dulu berapa jari-jarinya kemudian menghitung luasnya terus kemudian menghitung keliling jika yang diminta adalah luas dan juga keliling dari daun tersebut oke sahabat Gen Aci seperti biasa Anita mau memberikan challenge buat sahabat Gen Aci di rumah yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat Gen Aci soalnya cuma satu aja diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari sepanjang 14 cm diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari dengan panjang 14 cm berapakah luas dari lingkaran tersebut berapakah luas dari lingkaran tersebut ada yang sudah tahu jawabannya langsung tulis di kolom komentar ya sahabat Gen Aci jangan lupa like share dan juga komen ya sahabat Gen Aci sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax